Oke adik-adik ketemu lagi dengan kakak ya, sekarang kita masih di kimia inti dan zat radioaktif. Nah sekarang kita akan coba bahas untuk soal berikutnya. Bila 32 gram radioisotop X yang memiliki waktu paruh 5 hari, disimpan selama 20 hari. Sisa radioisotop tersebut adalah berapa gram? Apakah A, B, C, D, E? Nah kita akan coba bahas untuk soal ini adik-adik ya. Tapi sebelumnya kita seperti biasa tulis dulu jawab U. Nah yukang, gitu ya. Nah di kak-dik, disini kita akan coba, kakak ingatkan, ingat ya. Semakin sering kita tulis, semakin kuat kita ingat ya. Nah ada NT per NO sama dengan setengah, pangkat T per T setengah. Ini adik-adik ingat untuk persamaan ini, gitu ya. Nah adik-adik, kita coba akan lihat, ini data yang dimiliki oleh soal ini apa saja. 32 gram isotop. 32 gram, nah berarti dia, dan 0 nya 32 gram. Disimiliki waktu paru 5 hari. T setengahnya, 5 hari. Disimpan selama 20 hari. Jadi, sisanya berapa? NT berarti yang ditanya. Nah, kita tinggal masukkan saja dikarek ya. NT per 32 gram. Sama dengan setengah. T nya berapa? 20 hari per 5. Begitu adik-adik ya. Nanti kita akan dapatkan, adik-adik untuk NT-nya. Ya. Nanti kita dapatkan, 1 per 16, dikali 32. Ya. Ini 4, 2 kali 2, 4. Pagi 2, 8. 8 kali 2, 16. Ya, 32. Nah, final ruas kesini dikali, menjadi perkalian. Ya. Nanti hasilnya adalah 2 gram. Gitu. Ya. Bagaimana adik-adik? Sudah cukup jelas? Nanti kita cari di sini, ada 2 gram atau tidak? Ini ada. Ya. Berarti jawabannya adalah D. Begitu ya. Nah. Gimana adik-adik? Sudah cukup jelas ya? Jika sudah cukup jelas, kakak cikupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di soalan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.